Intro Dalun kampung warna-warni kini sudah menjadi ikon beberapa kota di Indonesia. Kini kampung dengan tema warna-warni pun hadir di kota Sabang. Kami sekarang lagi pemerintah kota Sabang lagi menciptakan dalam bentuk kebersihan. Kita fokus kebersihan. Mungkin di daerah kampung Pelangi itu sekarang daerah situ juga daerah yang diadakan sel Sabang. Kemudian dulu daerahnya kesannya kubuh. Sekarang kita bisa lihat sendiri daerah kampung Pelangi itu sudah bersih. Jadi intinya kami untuk mengecat kembali kampung Pelangi itu butuh sosialisasi kembali dengan masyarakat. Tapi intinya kami berharap ke depan Sabang ini benar-benar bersih. Awalnya kampung perikanan hanyalah kampung sederhana di pisir pantai yang dipenuhi rumah sederhana dan rumah semi permanen. Sejak diadakannya sel Sabang 2017, anggota TNI dibantu warga mengecat semua rumah yang berada di kampung itu. Mulai pagar, dinding, tebing, hingga atap dengan warna yang padu dan api. Ada pun tujuannya adalah tadi mengisi kekosongan apabila orang luar datang masuk ke CT3 ini harus ada yang dipandang sama dia. Kesan pertama adalah sangat menentukan untuk dia bisa datang kembali ke Sabang. Maka dari itu saya harus membuat sebuah ide. Ide yang bisa muncul ketika saya browsing internet, oh ya ya, kampung Pelangi. Sekaligus ini adalah kampung yang pertama kali di seluruh jajaran Sumatera. Dan kampung inilah yang pertama kali kita buat. Sisi lain, saya memandang bila kita tertipkan semuanya harus dibersihkan, maka membutuhkan biaya infrastruktur yang mahal. Tapi dalam waktu dekat supaya bisa terwujud itu maka saya berpikir bahwa dengan permainan warna yang beraneka macam, maka orang ketika memandang itu konsentrasinya pada warna yang berbeda. Bukan lagi bentuknya yang dari seng, yang dari apa, enggak lagi. Tapi dia sudah tertipu dengan permainan warna. Maka yang terlihat terlintas adalah keindahan. Jadi bukan lagi kesan jorok dan sebagainya, enggak enggak lagi. Sabang indah. Nah salah satu volunteer yang saya ini kan adalah ketika bule. Kita testimoninya bule. Orang luar itu kan biasanya jujur dia. Jujurnya arit. Dalam artian ketika melihat sebuah seni, dia jujur. Dia bawa sepeda motor. Begitu dia melihat, baru tembok-tembok ini yang kita set. Dia balik kanan dan hanya foto itu. Kenapa itu di foto? Padahal kalau tembok-tembok ini orang buang air, si salimbah rumah tangga, apa itu kan kesannya jorok ya. Tapi dengan kita chat ini, maka secara otomatis warga semuanya menginginkan bahwa tempatnya harus dipelihara bersih. Kini kehadiran kampung telah menarik perhatian warga yang melintas. Beberapa pengunjung tampak berhenti untuk sekedar mengabadikan pemandangan tersebut. Menyangkut dengan persoalan kampung pelangi, tentunya ini membuat dampak yang pertama dampak positif bagi masyarakat, dimana saat itu pas ada kegiatan nasional, yang itu kegiatan sel sabang pada 2017, yang mana kampung kota timur ditetapkan oleh bapak wali kota sebagai kampung pelangi. Dimana saat itu diminta kepada kita selaku kecik, diminta persetujuan untuk dilakukan pengecetan jadikan kampung pelangi. Pada dasarnya kita bermesuara dengan masyarakat, dan juga masyarakat mengatakan, oke Pak Kecik tidak ada jadi masalah, dimana juga kegiatan sel sabang pun puncaknya pun di kampung kota timur. Maka pada saat itu kita bersama masyarakat sangat mendukung kegiatan itu, sehingga kita lakukan gotong royong bersama, dan juga nyangkut dengan pengecetan kampung pelangi ini, tentu ini kerjasama pihak TNI Adi di bawah pimpinan Pak Dandim sendiri. Tentu juga dari pihak TNI Adi juga berkoneksi dengan kita pihak kampung itu kecik, saya sendiri, untuk meminta izin untuk melakukan door-to-door tiap-tiap rumah untuk pengecetan. Alhamdulillah juga dengan respon masyarakat kita, malah mereka diberikan makan minum di saat pengecetan tersebut. Memang tidak diberikan jari upah, tapi melainkan diberikan makan minum oleh warga kita, warga kampung kota timur. Dan kalau ditanyakan menyangkut dengan saat ini kampung pelangi, tentu ini harapan kita sampai ke depan pun, kita harapkan event apa saja yang dilakukan oleh PMK Sabang, kita harapkan bisa dilakukan di Gampung Kota Timur, tepatnya di Sisi 3. Ini kan mendapatkan dampak positif bagi masyarakat, terutama di bidang ekonomi masyarakat. Masyarakat kecil yang ada di pekerjaan kita pada sore ini, di mereka dengan ada cara-cara event seperti ini, mereka tentunya ada hasil yang memang mereka petik dari kegiatan pada hari ini, contoh kayak penduduk laut pada hari ini. Saat ini sejumlah usaha homestay dan cafe mulai bermunculan di kampung tersebut. Lokasinya juga sangat mudah dijangkau, karena berada di jalan kota Sabang, Ibui, tepatnya berada di depan dermaga CT3. Dari Sabang, RA Karamullah, Serambion TV. Terima kasih telah menonton!